Halo teman-teman kali ini saya ingin mereview mobil VW Volkswagen nah ini ada salah satu mobil ini ya warna hijau jadi cukup unik ya teman-teman nah ini penampakan dari belakang seperti ini nah ini dari samping kiri dari depan dari kanan jadi kita review satu-satu nah ini kacanya ini teman-teman ya nah ini lumayan bagus ya kokoh ya kacanya jadi sangat aman sekali tidak mudah pecah ya tidak mudah rusak sangat keras ya Nah kita tekan-tekan seperti ini kemudian nah ini lampunya teman-teman ya nah lampunya ini unik ya lucu jadi memang klasik banget mobil ya namanya juga VW ya mobil-mobil tua tapi klasik dan harganya pun menjulang ya nah ini jadi pintunya teman-teman nah ini pintu depan jadi samping nah samping itu dua belakang sini ya nah samping jadi enak di dalamnya nah 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 seperti ini nah ini jadi ini karts of Volkswagen ya nah kemudian nah ini ada variasi di atas ini nah ini variasi nah ini bisa untuk nanti bisa untuk bagasi di atas ya jadi untuk pemuatan kabin untuk kabin untuk barang juga bisa ya nah disamping nah samping kiri tidak ada pintu ya tidak ada pintu jadi pintunya untuk belakang ya maksudnya di depan tetap ada karang kiri kanan di samping kanan pintu belakang kiri tidak ada nah untuk belakang juga tidak ada pintunya teman-teman nah ini seperti ini nah ini bisa dibuka teman-teman ya jadi kalau cuaca panas bisa dibuka supaya masuk udara ke dalam ya ini bagian atas tutup atas nah untuk velgnya sendiri teman-teman nah ini velgnya udah wah ya udah mewah sekali velgnya nah ini tubannya pun ukurannya ukuran tipis ya ukuran keren jadi sangat ceper sekali ya sangat rendah sekali ini mobilan cukup unik sih ya untuk ditekan seperti ini pun nah jadi bannya itu kuat nah ini memang kok kuat nah ditekan tidak apa-apa banyak pun tidak apa-apa aja tidak mudah patah nah oke teman-teman itulah review mobil mobil-mobil berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mobil-mobil mini atau mobil-mobilan PW warna biru plus putih sedikit ya Nah untuk di dalamnya sendiri itu cukup bagus ya lengkap di dalamnya Oke nah ini untuk tempat bensinnya nah ya ini siplah pokoknya Oke teman-teman sampai ketemu lagi di review mobil-mobil berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ya jangan lupa like comment and subscribe abone ol abone ol